Hai guys seperti yang kalian ketahui kemarin Nikita berulang tahun yang ke-38. Dan tadi malam Nikita merayakan ulang tahunnya dengan syukuran buka bersama para sahabat dan rekan kerjanya. Terlihat ada begitu banyak selebriti dan rekan kerja yang hadir di ulang tahun Nikita tadi malam. Dan yang bikin salfoknya saat teman Nikita live IG, ternyata ada Mas Rizky yang ikut nimbrung memantau acara ulang tahun Nikita tadi malam. Meskipun gak bisa datang tapi Mas Rizky tetap gak mau ketinggalan apapun tentang Nikita. Nah ini yang bikin bahagianya. Saat Kamelani bertanya ke Nikita, kok ulang tahun pacarnya gak ada? Ulang tahun pacarnya gak ada? Terus dijawab sama Nikita, semalam datang sama keluarga besarnya. Semalam datang sama keluarga besarnya. Nah loh siapa yang sejak tadi malam nyinyirin Mas Rizky yang gak datang ke acara ulang tahun Nikita. Jangankan acara ulang tahun guys. Mas Rizky malah datang bawa keluarga besarnya langsung di malam ulang tahunnya Nikita. Jadi acara ulang tahun doang mah gak penting banget buat Nikita. Karena itu acara kumpul-kumpul dan silaturahmi dia sama temen-temennya aja sembari bukber. Kalau urusan hubungan dia sama Mas Rizky itu masih di privat. Belum saatnya dibawa ke publik. Nah yang jadi pertanyaannya ngapain Mas Rizky ngajakin keluarga besarnya ke rumah Nikita Mirzani bahkan tepat di malam ulang tahunnya Nikita. Curiga gak sih Nikita dilamar di malam ulang tahunnya. Soalnya pas ditanya lagi sama Melani apa lamaran. Nikita gak ngebantah dan gak mengiakan juga. Dia cuma ketawa. Udah lamaran. Padahal kalau emang gak lamaran. Harusnya jawab aja kan ya cuma silaturahmi. Tapi nyatanya Nikita gak jawab guys. Jangan-jangan story Nikita waktu itu ngukur baju kebaya beneran buat pernikahan dia sama Mas Rizky. Sumpah gak sabar banget kalau beneran iya semoga dilancarkan sampai hari ha. Amin ya robal alamin. Nah kemarin selain memposting foto baket bunga mawar dari Mas Rizky. Nikita juga memposting foto kue berbentuk bakso dari Mas Rizky guys. Tuh liat ada inisial nama Mas Rizky di kuenya. R.I. Rizky Irmansyah. Nah ini juga yang kemarin jadi bahan julid netizen. Postingan Mas Rizky saat ngucapin ulang tahun ke Nikita. Banyak yang julid katanya postingan Mas Rizky biasa aja kayak ucapan buat teman bukan buat pacar. Gini ya netizen di usia Nikita yang udah mau 40 tahun. Dia gak butuh ucapan alai di sosial media kayak ABG. Dan Mas Rizky ini TNI Sekretaris Pak Prabowo calon Presiden Indonesia. Harus jaga wibawa juga. Jadi jangan banyak berharap Mas Rizky bakal posting cinta-cintaan di sosial media. Dan Nikita juga udah tau itu. Yang penting faktanya Mas Rizky datang bawa keluarga besarnya ke rumah Nikita langsung. Tanpa gembor-gembor di sosmed atau pamer kemesraan di sosmed. Dan gak cuma Mas Rizky yang ngucapin, sodara-sodaranya Mas Rizky juga ngucapin ulang tahun buat Nikita di IG story mereka. Jadi buat yang julid-julid minggir dululah ya. Kalian itu gak diajak. He 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 Terima kasih.